Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Dian Iriadi Masih pembelajaran kelas desain grafis untuk kelas 10 TKJ Dikarenakan pandemi corona belum usai, jadi kita melakukan pembelajaran via daring Nah pada materi kali ini, kita akan membahas tentang fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB Tentunya kalian penasaran bukan? Apa itu warna CMYK dan apa itu warna RGB? Mari kita simak materi berikut ini Warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis Warna menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan objek yang lain Dari sudut pandang ilmu fisika, warna dihasilkan dari representasi sinar putih Yang dihasilkan oleh matahari atau bola lampu pada spektrum prisma Warna di komputer atau di dunia komputer ada banyak sistem warna Antara lain RGB, red, green, blue, kemudian ada CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black Kemudian ada lab color Ada HLS Banyaknya sistem warna karena ada perbedaan dalam aplikasi saat mencetak Berdasarkan fungsinya, aplikasi warna di layar komputer dibedakan menjadi dua Yaitu warna adiktif Yang kedua, warna subtraktif Yang pertama, warna adiktif digunakan untuk desain tampilan di layar monitor Tidak untuk kebutuhan cetak Di antara lain, sistem warna adiktif adalah RGB, lab color, dan HLS Desain yang menggunakan model warna adiktif misalnya Game, wallpaper, web, dan video Warna subtraktif Warna ini merupakan perbatuan beberapa warna primer Warna subtraktif digunakan untuk kebutuhan cetak Sistem warna yang digunakan adalah CMYK Sistem warna ini berasal dari tiga warna primer Perbatuan ketiganya menghasilkan warna hitam Spektrum warna Cahaya matahari yang dilewatkan pada prisma menghasilkan spektrum warna Warna objek yang diterima oleh penglihatan manusia ditentukan oleh cahaya dipantulkan objek tersebut Warna primer pada RGB Yang pertama, ada red atau merah, green, hijau, blue, atau biru Perhatikan bahwa komponen RGB saja tidak bisa menghasilkan semua spektrum warna Kecuali jika panjang gelombangnya juga dapat bervariasi Warna sekunder pada RGB Warna sekunder pada RGB Yang pertama ada magenta Yaitu gabungan antara red dan blue Kemudian ada cyan Antara gabungan antara green sama blue Ada yellow, ada yellow, gabungan antara red sama green Campuran 3 warna primer tersebut Bila digabungkan menjadi satu Maka akan menghasilkan warna putih Warna primer pada CMYK Yang pertama ada magenta Yang kedua ada cyan Yang ketiga ada yellow Dan satunya lagi K itu adalah hitam Definisi Definisi dari warna CMYK Yaitu menyerap warna primer cahaya Dan merefleksikan Atau mentransmisikan dua warna lainnya Nah kita bisa lihat Diagram dari warna tersebut Di samping kanan Anda Itu Warna CMYK Di samping kiri Anda Itu RGB Di tengah-tengah Itu jika kedua warna sekunder tersebut Dicampur Yang CMYK Dia akan menghasilkan warna hitam Yang RGB Dia akan menghasilkan warna putih Kemudian ada Freakness Hull Dan Saturation Tiga karakteristik yang digunakan Untuk membedakan satu warna dengan lainnya Freakness Yaitu adalah Intensitas kromatik Hue Yaitu Panjang gelombang dominan Dalam campuran gelombang cahaya Warna dominan yang diterima oleh observer Kita menyebut suatu benda merah atau biru Berarti kita menyebutkan hue-nya Saturasi Kemurnian relatif pada spektrum warna Murni Merah Orange Kuning Hijau Biru Dan Violet Tersaturasi penuh Sedangkan pink Saturasinya lebih rendah Hue Plus Saturasi Akan menghasilkan Kromatisitas Ya, itu saja Materi pada pertemuan hari ini Tetap semangat belajar Dan selalu jaga kesehatan Sampai bertemu di materi terakhir berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!